please klik subscribe and lonceng untuk channel ini Terima kasih Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke balik lagi di channel saya Budi26vlog bagaimana kabar kalian sepengaja dalam keadaan sehat selalu ya guys Oke kali hari ini nah info terbaru dari datangnya dari Honda Malaysia yaitu yang telah baru saja merilis eh namanya limited edition dari karya anniversary 35 tahun dari apa namanya Honda X5 atau yang di Indonesia dikenang dengan Honda Astra Grand 2022 dengan warna color itu warna gold ya dimana motor ini hanya diproduksi sebanyak 20.000 unit saja untuk harganya sendiri dia sekitar 5198 ringgit Malaysia atau kalau dikonversi hanya cuman sekitar 17jutaan nah gimana spek detailnya terus simak terus video berikut nah kalau lihat dari sitok mesin dia sama seperti pada Honda Astra ya Grand Honda X5 ini menggunakan sistem mesin 1 selinda 110 cc SOHC 4 stroke dengan perbedaan udara cuman bedanya adalah dia sudah menggunakan sistem injeksi ya jadi sudah menggunakan sistem modern beda dengan si Honda Astra Grand yang sudah di diskontinue sudah dari apa sudah tahun lalu beberapa tahun yang silam ya itu masih menggunakan sistem kaburator nah untuk powernya sendiri dan mencapai 8,35 HP dikitur mesin 7500 RPM lalu torsinya mampu menguntalkan sekitar 8,4 Nm di 6000 RPM jadi cukup lumayan apa cukup lumayan bagus ya cara powernya kalau lihat kita dari lihat dari sektor depan untuk shock depan dia masih menggunakan sistem teleskopik konvensional konvensional lalu untuk band dia dilabur dengan profil band 70% 90 ring 17 dengan pelek jari-jari ya di dilapisi dengan warna gold juga lalu untuk pengeremannya sayangnya untuk semua pengeremannya masih menggunakan sistem promo guys jadi apa namanya belum dibentuk dalam handless break ya sayang sekali nah untuk pencahayaannya sendiri motor ini masih gunakan sistem box lamp konvensional di semua area ya walaupun baik itu headlamp stoplamp maupun lakusannya sayang sekali mungkin kalau dibuat dengan sistem LED mungkin akan lebih baik ya atau juga mungkin karena disengaja untuk biar lebih khas klasik apa ya klasik jadulnya itu jadi sengaja dibikin dalam bentuk bohlam biasa ya nah untuk shock belakangnya dia menggunakan sistem shock tabung ya jadi bukan shock yang kelihatan tapi shock yang tertutup nah untuk profil band belakang di mereka sistem 80% 90 ring 17 nah untuk di Malaysia motor-motor itu diberikan mataku ampu mata kucing yang berwarna orange bagian belakangnya Oh ya untuk motor ini memiliki opasitas tanknya sekitar 4,3 liter ya jadi cukup kenapa cukup lebar cukup besar ya Nah kenapa di Malaysia masih ini memproduksi motor bebek nggak seperti di desa yang sudah mulai apa namanya gua kurang ya jadi di Malaysia itu masih laku keras ya guys untuk motor bebek itu sendiri makanya dia masih diproduksi apalagi dengan model klasik yang sudah jadul begini masih tetap diproduksi itu guys info terbaru dari Honda Malaysia yang baru saja merilis Honda ix-5 2002 2022 nah sekian video kali ini semoga bermanfaat nantikan video-video saya selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih